Warga binaan lapas perempuan Pakal Pinang berlomba-lomba tanam kebaikan di momen bulan suci Ramadan. Salah satunya menggelar hataman Al-Quran yang dilakukan setelah para warga binaan ikut nyantri sejak awal bulan puasa. Suasana di lapas perempuan Pakal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Blitung tak seperti biasanya pada Jumat 22 April 2022. Ayat suci Al-Quran mengalun merdu dari salah satu sudut ruangan yang ternyata dibacakan oleh para warga binaan yang sedang hataman Al-Quran. Momen bulan suci Ramadan ini memang dimanfaatkan oleh seratus lebih warga binaan lapas perempuan Pakal Pinang untuk berbenah diri meniti jalan ilahi. Mereka berlomba-lomba tanam kebaikan, salah satunya dengan menggelar hataman Al-Quran. Setelah hampir satu bulan ikut nyantri di sini. Hataman digelar setelah para warga binaan menamatkan 30 juz bacaan Al-Quran yang mana diajarkan oleh guru ngaji yang juga petugas lapas. Bagi warga binaan, bulan Ramadan merupakan momentum terbaik untuk memperbaiki diri dan membuat mereka tidak mudah putus asa menjalani kehidupan meski di dalam penjara. Dan di saat Ramadan ini kami juga diajarkan lebih dekat lagi. Di sini ada penyajian, ada tada busan, ada ceramah juga. Jadi kegiatan di sini lebih ditingkatkan lagi, lebih banyak lagi Pak di sini saat kami di luar. Dan di sini lah kami menemukan artinya hidayah, mencari hidayah, mencari kehidupan baru setelah kami keluar dari sini nanti. Hari ini kita melaksanakan kegiatan sebenarnya kegiatan Jum'at hari ini merupakan tausiyah rutin dari kita memandikan ustadz dari luar. Namun hari ini kita rangkai kegiatannya berupa penuhatan menjuruh Qur'an 14.3 Hijriah dan juga hatam Al-Quran warga binaan penasyarakat. Yang kebetulan sebenarnya hatam Al-Quran pada hari ini merupakan sudah hatam yang ketujuh. Yang mana kita selama bulan Ramadan membentuk kehusus santri yang kegiatannya tada rusan. Setiap hari tada rusan, sholat subuh berjamaah, sholat madrig, jika tahu. Tak hanya menggelar hataman Al-Quran dan tada rusan, warga binaan juga rutin mendengarkan ceramah agama dari ustadz di momen-momen tertentu. Warga binaan juga memberzakat fitrah yang hasilnya diserahkan kepada basnas untuk diberikan pada mereka yang membutuhkan. Diharapkan saat mereka selesai menjalani masa tahanan, bisa menjadi orang yang lebih baik berguna bagi orang banyak serta bangsa Indonesia. Dari Pangkal Pinang, Bangka Blitung, Haryanto, INews, melaporkan.